Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pernah tidak kamu merasa kok hidupku gini-gini aja kemudian memutuskan untuk mulai membaca buku tapi bingung mau baca buku apa? Dan di video kali ini aku bakal coba berbagi 3 buku rekomendasi versi aku yang mengubah hidupku Pertama, pada saat itu aku berpikir bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk aku dan memasukkan kebiasaan baik dalam hidup aku Kebetulan aku ketemu buku Atomic Habits karya James Clear ini banyak direkomendasikan oleh influencer-influencer di bidang education ataupun self-development dan memang ini worth it Di buku ini ditekankan kita nggak perlu melakukan suatu perubahan yang besar cukup dengan 1% perubahan kecil itu akan berpengaruh jangka panjang untuk hidup kita Tentunya tips-tips menghilangkan kebiasaan buruk dan mendatangkan kebiasaan baik itu bisa dilaksanakan dengan mudah dan dipraktekan secara sederhana Di buku ini itu dikatakan kalau misalnya kita cukup menjadi arsitek untuk lingkungan kita sendiri Contohnya, dengan menjadikan kebiasaan itu terlihat dengan menjadikan kebiasaan itu menarik lebih mudah untuk dilakukan dan hasilnya bisa memuaskan untuk diri kita sendiri Gimana cara-caranya itu bakal dijelaskan di buku ini silahkan beli dan dipraktekan Yang kedua, setelah aku merasa mulai bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai melakukan kebiasaan baik saatnya beralih menjadikan hidupku berguna Sebagai manusia, untuk bertahan hidup, kita membutuhkan materi Uang memang bukan segalanya Tapi di sini, aku tidak ingin menjadikan uang sebagai tujuan hidupku Aku tidak ingin mengejar uang Tapi bagaimana uang datang dengan sendirinya ketika aku menjalani hidup Nah, pada saat itu, aku ketemu buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad Di buku ini, teman-teman akan mendapatkan pendidikan keuangan bagaimana uang bekerja di hidup kita dan bagaimana kita melihat uang itu sendiri Yang menarik, penulis tidak menggunakan bahasa yang tinggi ala anak ekonomi dan bisnis tetapi dibahasakan ke dalam bahasa sehari-hari Dan menurut aku, ini penting banget karena selama di bangku pendidikan kita tidak pernah diajarkan untuk mempersiapkan dan mengelola keuangan Singkatnya, buku ini perpaduan antara mindset tentang uang dan bagaimana mindset itu sendiri bekerja mendatangkan uang dalam hidup kita Yang ketiga, setelah aku mulai menerapkan kebiasaan baru meninggalkan kebiasaan lama dan dari kebiasaan baru itu bisa mendatangkan materi dalam hidup aku ternyata masalah-masalah hidup juga menyertainya baik di mana tempat aku sedang melakukan kebiasaan baik ataupun juga tempat aku bekerja tempat aku bersosialisasi masalah-masalah itu seringkali muncul dalam hidup kita sebelum aku membaca buku ini aku itu menganggap kalau misalnya masalah hidup 100% harus dihadapi tapi menurut buku Filosofi Terat disini aku nggak bawa buku fisiknya karena dipinjam temen saking worth it-nya buku ini masalah hidup itu tidak harus diselesaikan 100% bahkan ada masalah hidup yang harus kita abaikan tidak perlu kita selesaikan di buku ini ditekankan bahwa ada hal-hal di bawah kendali kita dan ada yang tidak misalnya kondisi kita lahir, jenis kelamin, bahkan sampai ke bencana alam, cuaca itu semua tidak di bawah kendali kita bahkan ada yang sebenarnya kita menganggap itu di bawah kendali kita padahal bukan misalnya pandangan orang lain terhadap kita itu tidak di bawah kendali kita dan yang menjadi kendali kita adalah bagaimana respon kita terhadap pandangan orang lain terhadap diri kita nah dengan hal itu bisa menambah kita tetap produktif dan tidak merasa overthinking ataupun insecure ketika melakukan sesuatu selain itu hal-hal yang tidak di bawah kendali kita seperti reputasi, kekayaan, dan juga kesehatan kadang seringkali kita berusaha untuk membranding diri kita ataupun bekerja untuk mendapatkan kekayaan menjaga berolahraga untuk mendapatkan kesehatan namun itu belum tentu menjadikan kita sehat kadang seringkali kita sudah jaga kesehatan tapi nyatanya tetap jatuh sakit makanya ini semua tidak di bawah kendali kita yang menjadi kendali kita lagi-lagi adalah respon kita terhadap kejadian tersebut yang bisa kita kendalikan adalah pertimbangan, opini kita, tujuan kita, keinginan kita atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan dan pikiran kita sendiri bahkan di buku ini para filsuf stoa mengatakan menggantungkan kebahagiaan terhadap hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu tidaklah rasional nah untuk menjadikan hidup teman-teman rasional aku saranin buat baca buku Filosofi Teras ini dan ini juga bukunya berbahasa Indonesia dari tiga buku yang aku sebutkan tadi semuanya sudah ada versi bahasa Indonesia dan kalau misalnya nanya aku belinya di mana kamu bisa cek deskripsi video ini semoga bermanfaat dan selamat membaca selamat menikmati